Dalam upaya membangun citra positif lembaga dan menjangkau publik lebih luas, Bawaslu Toraja Utara menggelar pelatihan strategi pemberitaan positif bagi staf Sekretariat Panwas Camse Toraja Utara. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekretariat Bawaslu Torud pada Kami 1 Agustus 2024. Pelatihan dipimpin langsung Kordif Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bonif Freedom, serta didampingi Koordinator Divisi HUMAS Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari media lokal di Toraja Utara. Salah satu poin penting yang disampaikan narasumber ialah pentingnya bagi seorang HUMAS untuk memiliki pemahaman mendalam tentang dunia jurnalis. HUMAS dituntut harus mampu menulis berita yang menarik dan informatif, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai berbagai jenis tulisan HUMAS, seperti siaran pers, surat pembaca, dan advertorial. Dengan menguasai teknik penulisan yang baik, diharapkan staff Sekretariat Panwasjam dapat membangun narasi positif tentang Bawaslu Toraja Utara di mata masyarakat. Sementara itu Koordinator Divisi HUMAS Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Alam Syah menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu dalam berkomunikasi dengan publik. Tentu indikatornya adalah bagaimana kemampuan teman-teman di Bawaslu untuk strategi dan desainnya mempublikasikan sehingga sampai di masyarakat dan tidak menunggungkan kegaduhan. Bermempat baik buat penyelenggara maupun buat publik kita di Toraja Utara karena pemberitaan positif ini adalah bagaimana Bawaslu menyampaikan kegiatan pengawasannya dalam bentuk berita dan publikasi. Yudi Kurniawan mengabarkan dari Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.